Untuk membuat trading plan yang benar, Anda harus menemukan saham yang tepat. Dan untuk menemukan saham yang tepat, Anda harus bisa mengidentifikasi tren yang sedang berlangsung. Penasaran dengan pembahasannya? Tonton video ini sampai selesai. Hai kawan visto semuanya, kembali lagi di EduFace by Investasiku episode yang ketiga. Bagi Anda semua yang belum nonton episode kedua, Anda bisa klik link yang ada di sini ya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai analisis tren. Ini penting untuk Anda ketahui, supaya Anda bisa melakukan pemilihan saham yang tepat, dan nanti eksekusi trading plan Anda bisa berjalan dengan baik dan profit Anda dapat maksimal. Yuk kita masuk ke materinya. Pada analisis tren, Anda harus memiliki sebuah konsep, yaitu konsep daripada swing high dan swing low. Swing high dan swing low itu apa? Anda bisa lihat visual berikut. Nah, di sini untuk swing high dan swing low, Anda bisa lihat yang di sebelah kiri terlebih dahulu. Ini adalah visual daripada swing low. Di mana untuk swing low ini terlihat ada 3 candle, di mana candle yang pertama itu paling tinggi, candle yang kedua itu biasanya lebih rendah ya daripada candle yang pertama, dan bisa dikatakan swing low kalau candle yang ketiga ini break daripada high candle yang kedua. Ini dapat diartikan swing low. Karena nanti ketika Anda mengidentifikasi sebuah tren, pasti Anda akan menemukan yang namanya swing low di area support daripada sebuah tren. Yang di sebelah kanan, Anda bisa melihat di sini adalah visual daripada swing high. Di mana yang pertama adalah candle hijau, ya yang paling rendah. Lalu candle yang kedua adalah biasanya yang paling tinggi, atau bisa aja sama rata sih dengan candle yang ketiga. Tetapi candle yang ketiga harus break daripada low candle yang kedua. Ini biasanya Anda temukan pada area resisten dari sebuah tren. Nah, berikut juga adalah visual daripada swing high dan swing low yang Anda bisa lihat pada pergerakan chart real. Nah, Anda lihat di sini, ini adalah visual yang nomor 1, 2, dan 3, di mana nomor 1 adalah swing low, yang artinya kita bisa katakan ini adalah penguatan atau rejection di area support. Nah, ini menandakan bahwa sebuah harga akan berbalik arah ketika terjadi namanya swing low. Dan yang kedua adalah swing high. Di mana dalam swing high ini Anda melihat ya, candle yang ketiga ini sudah break daripada low candle yang kedua. Ya, jadi yang di poin dua ini yang warna biru itu adalah swing high yang mengindikasikan harga akan berpotensi koreksi. Lalu yang ketiga, Anda melihat lagi di situ ada swing low, di mana harga turun mengenai area support. Dan di poin yang ketiga ini, kita melihat candle yang ketiga ini sudah break juga daripada high candle yang kedua. Jadi di sini Anda bisa identifikasi untuk mempelajari trend dengan mengetahui dan memahami konsep daripada swing high dan swing low. Baik, setelah kita mengetahui konsep daripada swing high dan swing low, kita harus mengetahui jenis trend yang ada. Jadi jenis trend itu ada tiga. Ada bullish atau uptrend, ada bearish atau downtrend, ada juga sideways atau non-trend. Kita masuk yang pertama dari uptrend atau bullish terlebih dahulu. Kita bisa perhatikan di sini, di gambar berikut, di sini ada chart daripada harga saham yang bergerak uptrend. Di mana saham yang bergerak uptrend memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu memiliki sederetan high atau harga tertinggi, atau low atau harga terendah yang semakin meninggi. Jadi kesimpulannya adalah high low-nya ini semakin naik. Dan Anda juga bisa mengidentifikasi sebuah trend ini kuat atau tidak adalah dengan melihat kelandayan atau kemiringan daripada sebuah trend. Jadi semakin landai daripada kemiringan trend itu, maka kekuatannya atau kekuatan uptrend-nya semakin melemah. Semakin curam kemiringan daripada sebuah trend, maka otomatis uptrend tersebut semakin kuat. Jadi untuk trend yang jenis uptrend ini atau bullish, ini disukai oleh para trader karena bisa menghasilkan profit yang maksimal. Ya, strateginya dengan buy dan hold, atau melakukan buy on weakness, sell on strength. Nah, ini adalah chart downtrend yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki sederetan high dan low yang semakin menurun. Ya, jadi itu adalah ciri-ciri yang paling terlihat jelas, atau high low yang semakin rendah. Oke, dan disini kita sama ya mengidentifikasinya dengan melihat kekuatan trend. Jadi jika memang untuk saham yang bergerak downtrend ini semakin landai, maka kekuatan downtrend-nya semakin melemah. Tetapi, semakin curam daripada downtrend-nya, biasanya kekuatan bearish-nya atau downtrend-nya ini semakin kuat. Dan ini biasanya dimanfaatkan oleh para trader untuk melakukan scalping. Kenapa? Karena ketika Anda melihat saham downtrend, pasti akan adanya pergerakan rebound ke arah atas. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh trader untuk meraup cuan. Tentunya dengan risk reward yang memang sudah bisa diterima oleh para trader atau investor ya. Jadi jangan langsung Anda ketika melihat sebuah saham bergerak downtrend, Anda buy, karena ini tidak bijak. Anda harus mengetahui risiko daripada saham yang bergerak downtrend, yaitu harga saham bisa aja nih terjadi ARB. Kita tidak tahu. Baik, kita lanjut yang ketiga. Jadi tadi sudah kita mengenal yang namanya downtrend, lalu uptrend, dan yang ketiga ini adalah jenis trend yaitu sideways atau non-trend. Kita bisa lihat gambar berikut. Di sini kalau tadi untuk bullish ya, atau uptrend, memang high-low-nya semakin tinggi. Untuk bearish atau downtrend, high-low-nya kan semakin rendah. Nah, di sideways ini tidak ada high-low yang semakin tinggi atau rendah. Jadi memang bergeraknya lebih acak. Jadi, ciri-ciri yang paling jelas Anda bisa lihat dari gambar, untuk area resistant atau area support, ketika Anda menarik garis secara horizontal, di sini tidak ada pergerakan yang menandakan ini uptrend atau downtrend. Jadi, high-low-nya ini relatif bergerak di area yang sama. Oke, untuk non-trend ini sendiri biasanya dimanfaatkan oleh trader yang memang sudah advance untuk melakukan trading scalping. Jadi, misalkan mereka buy on support, sell on strange. Tetapi hati-hati, ya, ketika Anda buy on support dan harga itu turun, bisa saja harga bergerak downtrend. Jadi, Anda harus mengetahui ini. Memang ketika harga itu reject atau menguat dari area support, Anda harus lihat apakah pergerakannya itu konsisten ke area resistant atau nggak. Jika tidak, hati-hati, mungkin itu adalah pergerakan daripada saham yang ingin bergerak downtrend. Apa yang terjadi di market sesungguhnya mungkin tidak segampang ya, teori yang tadi sudah dijelaskan. Tetapi, di dalam market yang real, itu ada dua yang sering kita temui. Ya, yang pertama adalah trend di dalam trend. Yang kedua adalah reversal trend. Eits, tunggu dulu. Sebelum lanjut ke materinya, ada info menarik nih buat kawan Visto semuanya. Setiap kamu bertransaksi di investasiku, kamu bisa mendapatkan MPC Point. Nah, MPC Point dapat kamu gunakan untuk bertransaksi di seluruh meresan Citico. Selain itu, MPC Point bisa kamu gunakan untuk berinvestasi reksadana di investasiku. Segera tingkatkan transaksimu di investasiku untuk mendapatkan MPC Point sebanyak-banyaknya. Oke, kita balik ke materinya lagi ya. Sekarang kita bisa melihat study case yang tadi saya sebutkan, bahwa terdapat dua yang memang paling sering muncul ya di chart, yaitu trend dalam trend dan reversal trend. Kita lihat study case yang pertama. Kita lihat gambar ini. Ini adalah gambar trend dalam trend, yang kategori downtrend di dalam uptrend. Anda bisa melihat ya, high dan low, kalau Anda lihat, di situ ada garis biru, ya, mementang ke atas, itu adalah trend utama, yaitu bullish atau uptrend. Tetapi Anda lihat juga ya, di dalam daripada pergerakan uptrendnya, itu ada pergerakan downtrend yang ditandai dengan lower high dan lower low. Jadi, ketika Anda melihat trend seperti ini, mungkin saja bisa seorang trader ini tertipu. Ya, ketika melihat sebuah saham bergerak downtrend, nah, mereka akan keburu cut loss ya. Padahal, trend sesungguhnya, kalau kita lihat secara panjang, harga itu ketika menyentuh area support, sebenarnya itu adalah pergerakan rebound daripada pergerakan utamanya, yaitu bullish atau uptrend. Jadi, jangan sampai tertipu oleh pergerakan saham seperti ini. Kita masuk ke study case yang kedua. Ini adalah trend di dalam trend untuk kategori uptrend di dalam downtrend. Nah, di sini kita perlu berhati-hati ya, karena memang ketika Anda belum memahami ini dengan baik, maka Anda bisa tertipu. Ketika sebuah saham downtrend, dan di dalamnya ada saham uptrend, kemungkinan Anda bisa buy dan tidak mempertimbangkan nih stop loss-nya di area mana. Karena bisa saja ketika Anda buy untuk saham yang uptrend di dalam downtrend, Anda belum sempat take profit, harganya akan terjatuh. Secara visual, Anda bisa lihat di sini ada garis biru membentang dari atas ke bawah yang menandakan ini adalah saham downtrend, dan di dalamnya ada higher high dan higher low yang menandakan ada pergerakan saham uptrend di dalam downtrend. Dan ini bisa dimanfaatkan sih oleh seorang scalper untuk meraup cuan di dalam saham yang bergerak downtrend dengan memanfaatkan uptrend yang temporary. Kita lanjut ke study case yang ketiga. Berikut adalah gambar daripada trend reversal, ya dari downtrend kepada uptrend. Di sini adalah kombinasi daripada downtrend dan uptrend. Anda bisa melihat di sebelah kiri itu adalah gambar daripada downtrend dengan coding swing. Oleh sebab itu, tadi di awal kita harus mempelajari konsep daripada swing high dan swing low. Di sini kita bisa mengidentifikasi swing high dan swing low dengan menarik garis secara vertikal, dari atas ke bawah dengan sudut kemiringan tertentu untuk mengidentifikasi yang namanya downtrend. Dan ketika Anda melihat ya, di situ ada saham yang bergerak downtrend dan bergerak di dalam lower low yang terakhir, ketika harga menembus daripada trend line, dan memang harga bergerak di dalam uptrend, di sini bisa diidentifikasi dengan higher high dan higher low secara konsisten. Dan di sini trader atau investor bisa memanfaatkan pergerakan daripada awal mula trend reversal untuk meraup cuan yang lebih maksimal di pasar saham. Kita masuk ke dalam study case yang terakhir. Ini adalah trend reversal dari harga saham yang bergerak uptrend menjadi downtrend. Ini penting bagi Anda ya, supaya Anda tidak tertipu ketika memang harga saham tidak kuat naik lagi, Anda harus mengantisipasinya dengan menjual lebih awal lagi. Nah di sini sebelah kiri, seperti biasa kita melihat sebuah garis yang bergerak ke atas, garis miring dengan sudut kemiringan tertentu, yang memang kalau kita perhatikan secara coding atau swing, di sini menandakan saham bergerak uptrend, di mana konsisten muncul daripada coding higher high, higher low, higher high, dan higher low. Dan ketika Anda melihat di tengah, di situ ada harga yang break daripada garis diagonal tersebut, atau trend line tersebut, dan menandakan bahwa harga bergerak di dalam lower high dan lower low, maka ini adalah indikasi Anda harus exit daripada market. Karena jika Anda melihat pergerakan setelahnya, harga saham bergerak downtrend dan tidak kembali lagi ke harga beli Anda yang pertama. Nah, gimana kawan Visto? Sekarang udah ngertikan trend itu apa dan bagaimana cara menggunakannya? Tapi, materi tadi hanyalah sedikit atau kulit aja nih dari keseluruhan pembahasan trend. Jadi, bagi kawan Visto yang masih penasaran dan ingin bertanya dengan kami, kami ada grup WhatsApp yang Anda bisa join dengan scan QR berikut ini. Dan jangan lupa untuk download aplikasi investasiku dan registrasi dengan klik link yang ada di deskripsi dan scan QR berikut. Pastikan Anda telah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi bagikan ke yang lain supaya Anda tidak ketinggalan konten menarik dan terupdate seputar saham. Akhir kata, saya Chris dari Team Reset Investasiku. Pamit undur diri. Sampai jumpa di EduFest selanjutnya. Investasiku for better to borrow.